Dwi Sasono Pada anniversary pernikahan mereka, Widi sengaja mempersembahkan single lagu untuk Dwi yang berjudul Wahai Kau Tuan. Menariknya, setiap huruf depan bagian referen lagu ini membentuk nama Dwi Sasono. Seperti apa kisah Dwi dan Widi yang sudah 10 tahun menjalani bahtera rumah tangga? Dan apa kado dari Dwi Sasono untuk Widi di anniversary pernikahan mereka? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No City. Yang baru seminggu, yang sudah 10 tahun. Sama aja tetap mesra juga ya. Coba kita lihat repifikasi artikel bunyinya adalah ini. Kado istimewa 10 tahun perkawinan dari Widi mulia untuk Dwi Sasono. Nah, kalau Dwi kamu kado-nya apa? Nanti malam baru mau nyampe rumah tuh Udah, baru dibikirin kado-nya Kirain ada yang menyenangkan Apa, Widi Apa yang membuat kamu memberikan kado spesial banget Emang karena emang udah rencanain kau 10 tahun Ada sesuatu dong Atau emang harus kepengen aja Kebetulan 10 tahun Sebenarnya 10 tahun ini harus ditandai Dengan sesuatu yang kita akan kenang selamanya Nah, biasanya kan kalau Kalau aku nih ikutin Mas Dwi Dia tuh pasti gak ada hadiah apa-apa Karena setiap hari tuh seseru Setiap hari tuh hadiah gitu Kalau perempuan gak bisa Makanya lagu ini aku ingat Dia minta request Kamu tuh penyanyi, jarang nyanyi di rumah Tapi kapan-kapan boleh dong Satu CD kamu nyanyi buat aku Lagu-lagunya itu apa aja Yang penting yang aku suka Tapi suaranya suara kamu Dia pernah bilang gitu Iya deh gak pernah nyanyi di rumah Padahal saya ngefans banget gitu kan Tama suaranya gitu Kamu nikahin karena kamu ngefans padahal Awal saya jatuh cinta karena emang suaranya Boleh juga Iya mbak Kayuannya boleh banget ya Ini kado pengganti Ini maksudnya kado penggantinya ini Apa? Kayu-kayu-kayu Kayu-kayu gitu Aku masih nagih Kamu maunya kado apa? Kalau kamu maunya apa Widhi? Aku sih ya Tas boleh Berlian 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 ya udah ada beberapa Saya emang gak perlu yang berlebihan lah Mata uang asing juga boleh ya Liburan juga boleh Magis Tapi ini sukses Dwi gak tau bahwa kamu mempersiapkan lagu khusus Buat penikatan Pada saat itu gak tau dia Jadi waktu itu pokoknya aku inget Panik kan Gila ini mau sebulan lagi Kalau emang mau kasih lagu Berarti harus cari orang yang emang bener-bener bisa gerak cepat Aku tuh lagi sering ngobrol sama Nino Nino Ran Lalu dia bilang Oke Mbak Widhi Aku akan tanya sama Lala Ilman Jadi mereka Lala Ilman Nino ini Yang akhirnya menyambikin lagu Nah ketika Kita janjian dan itu adalah rahasia Dan disini tidak boleh ada rahasia kan No secret Itu akhirnya aku terjebak sendiri Karena? Kita jadi berantem Karena suatu ketika pas aku rekaman Dia nelfon gak keangkat teleponnya Aku lupa brief supir Suruh ngebohongkan Jangan dibilang di studio ya Bilangnya kita lagi di cafe aku sama temen-temen Dia telfon supir Bilangnya di studio Berantem lah pulang Berantem ya Karena itu Karena aku menyembunyikan sesuatu dari dia Padahal untuk surprise Terus akhirnya gimana? Akhirnya aku belokin Aku bilang aku tuh sebenarnya mau preparing something buat Ah dia Aku gak bisa bilang Tapi gak jadi Aku gitu aja Ya song deh ya ternyata Dikit-dikit Tapi dia bener-bener kaget Pas aku akhirnya 4 November Kami menikah ke 10 tahun itu Pagi-pagi aku kasih tuh Dengar Aku tulisin liriknya dari si Lala Ilman Nino itu Terus dia baru yang Hah? Ini? Lagunya jadi Jadi makin-makin surprise dong Jadi special thanks to supirnya ya Sudah bocor keras ya Oke sekarang kita punya ujian cinta Yang seminggu ada ujiannya Yang 10 tahun juga ada Ini Ini bisa buat kamu Tanya sama Widi Widi tanya sama suami kamu Oh gitu Oke silahkan pertanyaannya Kamu bisa kelihatan kan? Mesti kelihatan kan tulisannya Apa dari jauh sekarang? 10 tahun ya Silahkan Dwi Andai Suatu saat Aku mengalami sepi job Bertahun-tahun Dan minim tawaran kerja Yang masuk Sehingga banyak kebutuhan keluarga Yang harus dipres Pres Masihkah kamu setia mendampingi aku Dengan kondisi seperti itu Ibu Widi? Gimana Ibu Widi? Aku sih mikir-mikir ya Ini jujur loh Iya, iya, iya Kenapa bisa begitu kan? Pasti kita bisa lihat Jawabannya harus singkat ya? Iya, iya, iya Gak apa-apa Singkat ya? Iya, iya, iya Gimana? Ya masih lah Oh masih ya Tapi tetap mengevaluasi Gimana caranya Sebenarnya Kita tuh selama ini Sudah mengantisipasi Adalah beberapa antisipasi Dan kedua Aku kok yakin Apapun keadaannya Secara susah Kami berdua tuh Yang seru banget gitu loh Gak pernah terjebak Dalam satu lifestyle Yang harus Diturunin gitu Enggak ya Contohnya Jangan sampai banyak utang Oke Kan jadi kalau udah susah Ya udah Oke Kalau mau banyak utang Kan bebannya berkurang sedikit Pertanyaan kamu sekarang Buat Wih Oke Berat banget sih pertanyaannya Coba Dimikir deh tadi Aku berapa pertanyaannya? Satu, satu Oh ini ada sembilan Andai Suatu saat nanti Aku menjadi gendut Emang udah ya? Apakah kau masih Tidak mau dandan Males perawatan Ya itu mah gue banget dong Dan menjadi tidak menarik lagi Tapi gue menarik sih ya Kamu masih mau menerim Mau menerimannya? Kamu masih menerim aku apa adanya enggak? Jawabannya setelah berikut ini Jangan kemana-mana Tetapi rubi Nah setelah Nah setelah